Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di minggu ini kali ini kita akan membuat brownies brownies yang tidak biasa kenapa? karena browniesnya kali ini kita modifikasi dengan cream cheese cream cheese yang akan kita jadikan cake tapi kali ini cream cheesenya atau cheesecakenya akan kita bakar untuk tutorial pembuatannya cek di dapur mama jitna dan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat browniesnya disini kita ada 150 gram dark cooking coklat atau coklat batang coklat yang untuk dimasak kita menggunakan 100 gram gula pasir ada margarin dan butter sebanyak 120 gram 1 banding 1 100 gram tepung terigu 30 gram coklat bubuk baking powder garam dan 2 buah atau 2 butir telur hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah rebus air sampai mendidih kemudian kita kita akan melelehkan coklat di atas air mendidih aduk terus sampai coklatnya meleleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah coklatnya leleh kita masukkan butter dan margarin sebanyak 120 gram dengan perbandingan 60 x 60 gram margarin dan 60 gram butter ini kita lelehkan juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai coklat dan margarin butter benar-benar leleh setelah margarin setelah margarin dan butter serta coklatnya meleleh semua kita matikan api dan ini kita dinginkan sambil kita mendinginkan coklat dan butternya kita akan mencampur semua bahan bubuk tepung coklat bubuk baking powder dan garam ini semuanya akan kita aduk rata kita sisikan dan kita akan mengocok telur dan kita akan mengocok 2 butir telur dengan gula sebanyak 100 gram biasanya kalau kita membuat brownies kalau menginginkan brownies yang shiny crush itu menggunakan gula yang dihaluskan terlebih dahulu tapi karena kita disini akan membuat brownies yang akan berlapis dengan burnt cheesecake maka kita tidak perlu sampai brownies yang benar-benar keluar saya ini crushnya tapi dia tetap nyoklat banget oke kita mulai mix kurang lebih 3-4 menit tidak usah sampai terlalu mengembang selamat mengembang selamat mengembang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita mengocok telur dan gula kita akan memasukkan coklat loe dan margarin yang sudah mulai hangat tadi campurkan ke dalam adonan telur sampai coklat benar-benar rata kita aduk sampai telur dan coklatnya tercampur rata tercampur rata seperti ini kita akan memasukkan tepung-tepungan tadi yang sudah kita campur semuanya kita ayak terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah tepung kita saring ini akan kita aduk sampai tercampur rata semua oke kita aduk semua bahan tepung-tepungan tadi hingga tercampur rata dan pastikan tidak ada yang mengerindil seperti ini sebelumnya kita sudah siapkan loyang yang sudah diberi margarin diolesi margarin dan kertas baking seukuran dengan 20 x 20 kita akan menuangkan adonan black forestnya terlebih dahulu kita akan tinggal sedikit buat dicampur dengan nutella nanti untuk margolnya setelah adonan browniesnya seperti ini kita sisihkan dan kita akan membuat persiapan untuk bahan burn cheesecake-nya dan ini sedikit tadi adonan dari brownies dan nutella oke kita sisihkan dan kita akan memanaskan oven 180 derajat celcius sambil kita membuat adonan brown cheesecake-nya sekarang kita akan membuat cake keju bakarnya atau brown cheesecake-nya disini kita ada cream cheese yang sudah seluruh ruang sebanyak 250 gram ada gula sebanyak 45 gram ada susu sebanyak 50 ml 2 butir telur 50 gram margarin dan butter ada tepung maizena sebanyak 1 sendok makan dan pamili ekstrak kita akan menghaluskan cream cheese dan HERE'S ME selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita mix telur tadi masukkan susu cair sebanyak 50 ml tepung maizena 1 sdm dan terakhir kita masukkan panile ekstrak setelah semua tercampur rata seperti ini kita akan memasukkan bagian atas dari adonan brownies tadi kemudian kita masukkan sisa dari adonan tadi dengan ditambahkan dengan 1 sdm sdm tambahkan 1 sdm disini kita menginginkan ada rasa-rasa kacang hazelnutnya pada brownies burnt cheese cake kita masukkan adonan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah kita batik seperti ini kita masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan ini akan kita masukkan pada suhu 180 derajat 180 derajat celcius selama 35 menit Atau tergantung open masing-masing Alhamdulillah brownies burnt cheesecake nya sudah matang dan ini cantik sekali Tapi kalau kita menginginkan irisan nanti yang benar-benar set Kita diamkan dulu beberapa saat di dalam kulkas Karena biasanya burnt cheesecake itu lumer sekali Alhamdulillah brownies cheesecake bakar kita sudah jadi Kalau kita ke cafe-cafe biasanya mau beli ini antriannya panjang ya Kali ini kita sudah bisa membuatnya dengan tutorial yang sangat lengkap Di Dapur Mama Jitna Oke terima kasih atas semua komentar dan saran yang ada pada kolom komentar kami Dan terima kasih juga para subscriber yang sudah subscribe di channel kami Sampai jumpa lagi di Dapur Mama Jitna minggu depan Dengan resep-resep yang semoga selalu bermanfaat Wassalam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.